Sementara itu, Pemirsa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada dengan kediaman pribadinya di Tangerang Selatan, Banten. Sri Mulyani datang ke TPS bersama sang suami, Tony Sumarton. Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama suami, Rabu pagi memberikan suaranya di TPS 73 Bintaro Pondok Areng, Tangerang Selatan, Banten. Dalam daftar pemilih tetap di TPS 73 Sri Mulyani terdaftar sebagai pemilih dengan nomor 222, sedangkan suami terdaftar sebagai pemilih dengan nomor urut 238. Kehadiran Menteri Keuangan itu Pemirsa disambut antusias sejumlah warga dan beberapa diantaranya bahkan meminta untuk berfoto bersama. Musa mencoblos, Sri Mulyani mengungkapkan harapannya pemungutan suara ini dapat berjalan lancar karena anggaran negara untuk penyelenggaraan pemilu yang sangat besar. Pemilu demokrasi, masyarakat pemilih, pemilih sesuai dengan keinginan, hati dan pikiran, keyakinan masing-masing, formatif pilihan masing-masing. Kita jaga demokrasi ya, kalau saya mencoblos keuangan karena anggarannya kelihatan, jadi kita jaga supaya bagus. Itu ya, untuk pemilu itu.